Oh yeah Selamat datang kembali Di Youtube channel Lulus Production Seperti biasa Gue akan mencoba Menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang masuk ke Instagram Lulus Production Buat teman-teman yang belum Subscribe Subscribe dong ya Oke, masa belum subscribe Oke Gue akan Bacain satu pertanyaan yang masuk Saya mau Bertanya Apakah Diperbolehkan menikah Dengan yang beda iman Sudah mengikuti upacara Pernikahan dari pihak cowok Setelah itu sendiri-sendiri yang cewek Tetap mengikuti ibadah di gereja Mohon penjelasannya bang Terima kasih Tuhan Yesus memberkati abang dan keluarga Mohon pencerahannya bang Pusing pala gue Aduh Gue tiba-tiba migren Tiba-tiba vertigo gue Aduh Kenapa sih Harus menikah beda iman Dan kenapa Harus terjadi Pernikahan yang kayak Aduh Terus anak lo nanti Mau kemana Lo jangan egois De Lo jangan egois Anak lo nanti ikut siapa Ya Anak lo ikut Lo Apa ikut suami lo de Ada begitu banyak Pernikahan yang Model seperti yang Lo ceritakan ini Akibatnya apa Anak-anak bingung Anak-anak itu kebingungan Sebenarnya Tuhan mana yang benar Sebenarnya Tuhan mana yang harus patut disembah Anak-anak kebingungan jadinya Mau ikut Agama bapaknya Salah Mau ikut agama Mamaknya Bingung Jadi pernikahan seperti ini Itu pernikahan yang Suatu saat nanti Membingungkan anak-anak So come on de Ya Dan buat Dan buat Teman-teman yang di luar sana Yang Berencana mau Menikah dengan model Seperti ini Ya Nanti setelah Udah selesai menikah Kembali ke agamanya Masing-masing Come on Pernikahan model Macam apa itu Ya Kasih keturunan lo Ya Ya Bingung mau ikut siapa nanti Oke kalau sudah diterapkan ikut Agamanya misalnya Agamanya Suami Lah Dia kan punya mama Yang dia lihat setiap hari menyembah Tuhan yang lain Dia pasti akan bertanya-tanya Sebenarnya Orang dua gua ini Gimana sih statusnya Sebenarnya Tuhan yang mana sih yang Patut disembah oleh manusia Sebenarnya Tuhan yang mana sih yang Menjaminkan Kita masuk sorga Kan anak-anak jadinya bingung Itu makanya gak sedikit anak-anak Jadi ateis Ya udahlah Masalah agama Bodo amat lah Ya kan Come on man Oke deh Kalau pernikahan lo memang sudah Ya udah Situasinya udah begini ya Lo bikin rumit deh Lo doain deh Suami lo supaya Bisa kenal Tuhan Lo berlutut Ya lo bayar harganya Ya Karena Lo butuh seorang Suami yang Deket sama Tuhan Kalau ada masalah Ada gelombang Dalam rumah tangga Dia datang sama Tuhan yang benar Dia curhat sama Tuhan yang benar Dia minta pertolongan sama Tuhan yang benar Ya Oke Ngerti maksudnya Paham deh Tuhan sayang sama lo Tuhan sayang sama lo Tuhan sangat mengasihi lo Tuhan sangat sayang God bless you God bless you God bless you God bless you